Yang kati-kanti berhati-hatilah ketika meninggalkan motor saat dipanaskan. Tim Tekap Reskim Polarista Jambi berhasil meringkus seorang spesialis pencurian sepeda motor. Sebanyak 9 unit sepeda motor berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kati-kanti informasi sekaligus noto perjumpuan kita pada Borgol hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. Beben 28 tahun warga Kelurahan Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, tak berkutik saat diamankan oleh Tim Tekap Reskim Polarista Jambi. Kasetan Reskim Polarista Jambi AKP Handres mengatakan, pelaku diamankan di daerah Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun pada 22 Desember 2020. Iko menutupkan, Beben merupakan pemain tunggal saat melancarkan aksinya. AKP Handres menutupkan, pelaku saat melancarkan aksinya sengaja berkeliling dan mencari target korban yang lalai, seperti meninggalkan kunci motor di stop kontak atau motor yang sedang dipanaskan. Daritangan tersangko didapatkan 9 unit sepeda motor hasil curian. Sepeda motor curian tersebut dijual ke Mulyadi, 45 tahun. Atas kejadian tersebut, Mulyadi ikut diamankan sebagai penada. MUL, tersangka ML. Jadi tersangka BN itu berhasil mendapatkan hasil pencuriannya, langsung menghubungi sedara ML. Dan sedara ML ini yang akan menjual di wilayah Hukum Kabupaten Batang Hari. Modus pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu kebanyakan dia motor yang sedang dipanasi ataupun motor yang kuncinya tertinggal di sepeda motor. Jadi pelaku ini tidak menggunakan seperti biasanya yaitu kunci T. Jadi dia yang hanya mencuri jika ada warga yang lalai atau lupa menaruh kunci di sepeda motornya. Atas perbuatannya, BN dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjaro. Sedara Mulyadi dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjaro. Di Masan Jaya, Cek TV Ngabari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!